selamat menikmati terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini terima kasih yang masih mau mengikuti video saya ini adalah video terakhir di ramadhan tahun 2023 1444 Masehi 1444 Masehi ya di video kali ini saya akan share bagaimana saya menata kue lebaran dan saya mau repel-repel untuk kue lebaran menyambut lebaran tahun 2023 ini ya jadi ini saya mau unboxing paket dulu tadi saya baru pulang nih teman-teman dari mencari kue kering karena saya sama sekali gak masak kue kecuali kue yang saya masak sama ibu saya waktu di video sebelumnya ya nah untuk semua-muanya ini saya beli semua terus yang ini ada paketan dari rekan kerjanya pak suami jadi itu ada bingkisan terus ini minum-minuman juga dari bingkisan semua kita gak ada yang beli gitu cuma yang saya beli itu adalah kue kering kayak gini terus ini ada kacang mede yang saya buka dari unboxing barusan terus ini ada sebelah request-nya anak-anak katanya seneng banget makan sebelah yang pedas ini teman-teman kalau saya sih gak tahan gak kuat perut saya kalau makan sebelah yang pedas saya juga gak ngerti ya anak-anak sekarang ini kok pada doyan makan yang pedas-pedas ya kayak mimi pedas kemudian seblak kemudian basreng aduh pokoknya kalau saya tuh udah gak kuat lagi kalau makan yang pedas-pedas kayak gitu makanya saya juga ambil yang gak pedasnya nah itu semua penampakan kue-kue yang saya mau isin ke dalam toples dan ini saya mau ambilin dulu untuk toplesnya saya simpen di lemari pink ini yang ada di dapur tempat saya memasak air ya jadi ini toplesnya masih bersih ya teman-teman sebelumnya kemarin kan udah saya cuci sebelum saya simpen jadi ini saya mau keluarin lagi dan saya mau lap di bagian luarnya aja untuk bagian dalamnya itu masih bersih banget karena kan disimpan di lemari juga paling di luarnya ini aja dilapin takut ada debu yang menempel gitu nah saya tuh paling seneng kalau pas ngeluarin kayak gini loh teman-teman apa ngerepel kue kayak gini tapi kalau ingat nanti habis lebaran mau beresin lagi nyimpenin lagi barang-barang toples-topes yang dikeluarin ini aduh rasanya gimana gitu ya mager banget kalau teman-teman gitu juga gak sih tapi mudah-mudahan lebaran tahun ini nanti kalau beres lebarannya kuenya juga udah habis palingan harus semangat ya buat ngeberesin toplesnya kembali makanya sekarang ini saya gak begitu banyak mau ngeluarin toples-topes paling beberapa toples yang enak aja gitu yang dipakai yang biasa dipakai aja yang saya keluarin dan saya pakai gitu seperti toples yang tiga ini toples kaca ya ini saya mau isi untuk kue nastar dulu dan pas banget setengah kilo untuk yang paling kecil terus ini untuk kue susnya atau kue apa ini ya pokoknya ini meletus coklatnya ada di dalam ini enak banget teman-teman saya beli satu plastik itu Rp65.000 udah kayak gini aja pokoknya cemilan-cemilan yang kayak gini yang biasanya laku di rumah teman-teman terus untuk yang bagian besar ini saya masukin untuk kue bawang yang saya masak bareng ibu saya kemarin ini hasilnya kita beres untuk tiga toples yang bagian ini terus untuk yang toples satunya lagi ini saya mau masukin untuk kacang mede yang baru saya unboxing tadi terus ini untuk kacang bawangnya juga mau saya refill oke deh pas banget ya masih bersisa sedikit nanti pas dimakan untuk bukaan aja terus untuk basreng yang nggak pedesnya sama yang pedes ini mau saya masukin ke toples yang ada gambar buah cherry ini kayaknya lebih segar aja gitu ya kan aduh pokoknya kalau momen yang seperti ini momen yang paling seneng banget ya teman-teman kayaknya mau idul pitri itu semarak aja nyiapin buka apa nyiapin toples toples kue kayak gini padahal sebenarnya tamu itu nggak banyak loh teman-teman datang ke rumah cuma seneng ajak pokoknya excited banget menyambut lebaran kalau idul pitri kalau idul adha kan beda ya kita kan mau korban gitu nah ini untuk kue-kuean yang sudah saya rapiin tadi terus ini saya juga mau naruhin untuk minum-minumannya nah ini minuman nggak ada yang kita beli loh teman-teman ini hasil dari THR-an ini loh uniknya kalau misalnya mau lebaran itu kayaknya uporia banget sama THR ya nah terus sisaan dari sebelahnya juga mau saya masukin ke dalam tope seperti ini biar makin gampang aja buat ngambil untuk makannya gitu nah tetap saya letakin di meja di bawah televisi ini supaya kelihatan karena kalau kelihatan itu sambil nonton kan bisa dicemelin sama anak-anak tahun ini saya sedikit kali buat hampers teman-teman jadi cuma saya kasih sama ibu mertua dan ibu saya aja padahal jauh dari sebelum ramadhan ini udah dipersiapkan sebenarnya untuk menyiapkan bingkisan gitu buat orang-orang yang membutuhkan tapi karena kemarin kan dapat musibah juga mertua saya meninggal kemudian pokoknya ambiar semua loh pikiran itu mau kemana-mana gitu jadi kita nggak fokus ke sana lagi tapi ada hikmahnya juga saya bilang sama pak suami nanti kita siapin selesai lebaran aja kalau sebelum lebaran kan barangkali mereka lebih banyak mendapatkan dari orang lain gitu sementara nanti kalau selesai lebaran siapa tahu mereka udah kehabisan bahan pokok kemudian mereka lebih membutuhkan dibanding sekarang ini kita ambil hikmahnya seperti itu aja yaudah jadi untuk tahun ini di ramadhan kali ini kita nggak melakukan hal yang seperti biasanya mungkin nanti kita berikan bingkisan sembakonya itu nanti selesai lebaran aja kemudian ini saya mau juga buka untuk parcel dari rekan kerjanya pak suami juga nih oh ya teman-teman lebarannya hari apa nih pokoknya walaupun hari apa nggak menjadi perbedaan untuk kita ya sesuai dengan keyakinan aja masing-masing kalau saya lebarannya hari sabtu teman-teman jadi mengikuti pemerintah dan kalau misalnya ada juga sih yang di daerah saya ini yang lebarannya tanggal 21 tapi itu nggak menjadi pokoknya nggak jadi perbedaan lah untuk kita yang penting kan kita sesuai dengan keyakinan yang udah pada mudik gimana nih seru banget ya kumpul sama keluarga selamat berkumpul bersama keluarga teman-teman dan kalau saya nanti mudiknya habis sholat di rumah terus saya pergi ke rumah orang tua saya terus siangnya nanti saya mau berangkat mudik ke rumah mertua saya mudik nggak sih? karena jaraknya itu paling cuma 2 jaman terus nggak yang terlalu berlama-lama gitu paling semalam 2 malam jarak kubur kemudian keliling-keliling ngajakin keluarga jalan makan bareng cuman kayak gitu aja sebenarnya ya serunya mungkin kalau berkumpul sama-sama gitu ya apalagi malam harinya itu kita tidur bareng sambil cerita-cerita walaupun tidurnya nggak di kamar masing-masing tapi di emperan di depan televisi di ruang tengah ruang keluarga bareng-bareng semua gelar kasur pokoknya di saat seperti itulah yang jadi seninya buat mudik ya nggak sih? hal yang seperti itu juga yang paling dirindukan kalau menurut saya nah lanjut ini ya setelah saya beresin meja untuk meletakkan kue di bawah televisi yang ada di ruang nonton ini saya langsung aja nih mau buat bingkisan hampers buat kue jadi kayaknya ini sederhana banget karena di rumah itu ada pita merah jadi saya coba buat pin aja lah biar makin cantik aja gitu jadi iketin pita di toplesnya seperti ini cuaca di daerah saya dua hari ini udah mendung gerimis hujan sekarang ini teman-teman rasanya adem banget setelah beberapa hari selama ramadhan itu panas banget cerah terus apa ya kayaknya apa gerah gitu tapi alhamdulillah dua hari ini udah mendung udah hujan udah teduh kayaknya memang minggu di bulan ya oh iya teman-teman kemarin siapa sih yang bisa ngeliat gerhana matahari boleh dong komen di bawah gimana penampakannya kalau di daerah saya di Sumatera khususnya di Bengkulu Bengkulu Utara nah disini gak kelihatan jelas loh teman-teman gerhana mataharinya nah untuk hampersnya udah beres udah selesai saya buat terus saya letakin aja dulu disini sebelum saya bawa nanti untuk diberi ke tuannya oke udah beres untuk di bagian belakang ini toples-toplesnya random banget ya tapi ini adalah toples andalan saya oke lanjut untuk yang tiga toples kaca ini mau saya letakin aja di sudut ruang tamu ini sebagai percantik ruang tamu aja ya kan padahal tamunya gak tau juga entah siapa yang mau datang pokoknya di rumah itu ada semarek-semarek untuk lebarannya aja gitu terus ini ruangan juga udah saya bersihkan udah saya sapu tapi untuk videonya gak saya share saat ini ya teman-teman nanti mungkin akan saya share pada saat setelah Ramadan aja nah selain itu saya juga sekarang sudah masakin untuk puding ini puding mangga sudah saya buat nanti bisa juga buat cemilan buka puasa sekalian nanti untuk cemilan saat lebaran selain perkuehan saya juga nyiapin biasanya seperti bakso-baksoan pempek ini teuan teman-teman ini saya PO sama tetangga jadi tetangga saya ini punya usaha jualan kayak gini loh jadi memang udah keren banget udah lama dia berjualan dan rame banget nah ini saya order tuh pempek 100 ribu untuk delta komputer jadi kalau saya disini di lingkungan saya dikenalnya itu delta komputer karena suami saya kan punya usaha itu terus ini untuk pempek yang 100 ribunya dibagi menjadi dua plastik ini ada pempek lenjer sama pempek yang isi telur terus untuk kuahnya juga dibagi dua terus yang tadi itu teuan tinggal disiapin bumbunya aja itu udah ada tinggal dicemplungin ke kuahnya nanti kuahnya kita repusin aja air terus ini untuk pempek sama teuan-nya nanti mau saya refill masukin ke box aja biar lebih gampang untuk diambil pada saat mau memasak makanan seperti ini biasanya ini diincar banget kalau sudah puasa apalagi di hari raya pengennya itu yang seger-seger yang berkuah-kuah gitu apalagi kayak cuka pempek itu rasanya adem banget ya seger banget dimakan kalau sudah makan makanan manis makan apa ya pokoknya kue-kue yang basah kayak gitu dan untuk pempek yang lenjernya ini sekalian saya mau potong juga saya masukin ke dua box gitu kemudian untuk bakso nanti saya juga mau bawa aja nih ke rumah ibu mertua saya di Bengkulu karena pengennya nanti pas saat kumpul keluarga itu makan bakso rame-rame rasanya enak dan seger gitu ya enggak sebenarnya ini adalah antisipasi saat hari raya nanti antrian pengen makan bakso mie ayam di luar jadi biasanya kan itu aduh rame banget ya biasanya diserbu banget warung-warung bakso pokoknya yang berkuah-kuah gitu dan rasanya juga udah gak karuan-karuan lagi mungkin karena udah banyak yang beli jadi si yang jualannya itu kan mungkin gak concern lagi mau buat yang enak gitu tapi biasanya walaupun rame masih tetep aja mau antri nunggu karena memangnya pengennya waktu lebaran itu makanan yang seger-seger yang berkuah jadi ini salah satu cara saya mengantisipasi daripada antri di luar lebih baik siapin di rumah selain itu juga mau makan kapan mau kemudian seberapa mau banyaknya ya terserah gitu ya kan selain itu buat jaga-jaga juga nanti kalau ada saudara-saudara yang pengen datang ke rumah pengen makan-makan gitu ya kan udah tersedia jadi gak repot lagi mau masak nah ini semuanya mau siap saya simpan dulu ke dalam kulkas oke deh terima kasih sampai disini dulu video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.